Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, irrohabilu alamin Kembali lagi di Islami Twinda Jamah Islami Twinda, darah mati Allah yang baru bergabung Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa nih Temanya adalah Temen, tapi kok gitu sih? Gini, gini, gini Temen, kok gitu sih? Tapi, tapi Temen, tapi kok gitu sih? Iya, bener-bener Kanian, kanian Udah habis durasinya Gak jadi tosia nih Temen, tapi kok gitu sih? Tetap beda, mau juga Kalau disana satu lingkungan nih cuma hanya ada temen yang toksik doang Dan diantaranya semua temen-temen itu gak bagus Yang berbicara kotor lah, yang giba lah, yang mengejek lah Dan itu gak ada orang lagi Ustadz Nah itu bagaimana? Apakah kita ya Kita tetap harus pilih salah satu diantara mereka Atau kita mendingin gak punya temen sama sekali? Bagaimana dalam pandangan Islam untuk itu Ustadz Moulana? Baik Bismillahirrahmanirrahim Baik Itu kita lagi tunggu Ijin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Tabarakallah Hari ini kita membicarakan tentang temen Ada pernah di saman Rasulullah SAW tidak masuk Islam Gara-gara temen Dan inilah yang disebutkan temen Tapi membawa kepada ke dalam neraka Dia kenal Islam itu benar Islam itu selamat Islam itu menyelamatkan Ketahu kalau Nabi Rasulullah adalah Rasul Percaya Cuma gara-gara temen Sehingga dia tidak masuk Islam Semua Baik Pertanyaan dari Mas Padli ini Sebenarnya nyentil buat kita semua ini Apakah harus memilih tidak punya temen sama sekali Daripada mempunyai temen yang toksik? Bagaimana pandangan Islam seperti ini Dalam kondisi seperti ini? Ingat Temen itu mempengaruhi kita Temen itu gambaran diri kita Temen itu mohon maaf Ciri untuk mengenal seseorang dari temennya Betul kata Sasam tadi di segmen sebelumnya Bahwa Kalau mau mengenal orang Lihat dengan siapa dia bergaul Ingat Burung itu terban Bersama koloninya Saya pernah berjalan sama guru saya Guru saya itu Senantiasa ngajarin ilmu-ilmu yang nyata Bukan hanya di kitab Tapi biasa aku jalan Nur 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 Iya Iya pun Coba lihat itu anak-anak Mereka bermain bersama dengan Setaranya Sepantaranya Sebayanya Sepantaranya Iya juga ya Iya Ini sebenarnya gak kenal tuh Coba Coba itu tuh Anak muda Berkumpul dengan anak mudanya Nah dalam al ini Ternyata Daripada kita rusak Maka hati-hatilah Dalam al memilih teman Bahkan teman itu Kalau akan menemani kita Hingga di akhirat Bahkan ada nanti yang dapat naungan Di mana tidak ada naungan Kecuali naungan dari Allah Dipada masyar Ya ini jika ada orang berteman Berkasih sayang karena Allah Jadi teman itu luar biasa loh Teman itu luar biasa Bisa mengajak kita Mencari kita di akhirat nanti Maka jagalah pertemanan Sekali lagi Jagalah pertemanan itu Wah luar biasa Ada reuni Itu bagus itu Ada reuni Bahkan didoakan oleh para malaikat Ketika ada orang meninggalkan rumahnya Untuk mengunjungi saudaranya Sahabatnya Di negeri seberang Jauh-jauh dia meninggalkan Sepenjalanannya Maaf saya sampaikan ini Dari meninggalkan rumahnya Menuju rumah sahabatnya Untuk memperbaiki pertemanannya Itu didoakan para malaikat Masya Allah Jauh-jauh datang loh Makanya pertemanan ini luar biasa Maka Bukan hanya menjaga Tapi memelihara pertemanan Memelihara pertemanan Tahadu-tahabu Salim menghadiahilah Salim menghadiahilah Bukan dari besarnya Tapi dari bentuk perhatiannya Bukan dari harganya Tapi bagaimana nilai pertemanan itu mahal Tidak bisa terbayar Kadang-kadang kalau kita banyak teman Itu luar biasa loh Kita mau bayar Jangan kan kita sahabatan Lain kali aja Ya Lain kali aja Ingat ya gantian ya Nanti aku traktur juga ya Iya Dapat apa Bahkan ada yang berteman Sampai meminta Supaya nanti dia berbesan Sampai berbesan Kayak ayah Abah saya Sama sahabatnya Haji Nurung Itu Berbesan jadinya Tidak jadi berbesan sama kami semua Oh kenapa Dari 13 bersaudara Dari 9 yang punya pasangan Tapi berbesanya sama Cucu Oh Justru cucu Oh ternyata Ini memang ada Keinginan yang baik Sampai pertemanan itu Berlanjut ke anak cucu Nah ini Masya Allah ya Jadi bicara masalah tentang teman ini Panjang banget ternyata ya Panjang loh Bukan cuma segitu doang Ternyata luas Nah nih ada lagi nih Ada pertanyaan dari jamaah juga nih Kepada saya ya Ini kita mau coba tanyakan sama guru-guru kita nih Ustazia Mohon izin nih Sebenernya kita nih Sebagai umat muslim Diperbolehkan gak sih Kan kalau kita berteman sama muslim Udah biasa Di masjid Di jalan Di mana segala macem Nah bagaimana Kalau kita berteman Atau bahkan bersahabat Dengan yang non muslim Apakah dalam Islam itu diperbolehkan Atau mungkin ada batasannya Atau bagaimana Ustazia Mohon izin penjelasannya Baik Assalamualaikum Tabaik guruku Habib Uthman Mas Fadli Serta guru-guru kami Yang nubilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Baada naqul A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wama arsallaka illa rahmatan lil'alamin Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebutkan dalam Al-Quran Wama arsallaka illa rahmatan lil'alamin Dan tidaklah engkau diutus Kecuali menjadi rahmat Bagi semesta alam Jadi bukan hanya Bagi muslim saja Tapi juga ternyata Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Diutus rahmat Bagi seluruh makhluk Bagi semesta alam Subhanallah Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan Ternyata rahmatnya Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu terbagi dua Yang pertama Ada rahmat dunia akhirat Rahmat dunia akhiratnya itu Berlaku bagi muslim saja Tapi kalau rahmat di dunia Itu berlaku bagi semuanya Subhanallah Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Diboykot ketika masih berada di Makkah Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengalami percobaan Pembunuhan ketika masih berada di Makkah Bagaimana para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika berada di Makkah Dihalangi untuk yang namanya Membeli sesuatu Mereka mati kelaparan Mereka disiksa Mereka dibunuh Namun ternyata Ketika terjadi yang namanya Fathu Makkah Pembebasan kota Makkah Mereka kembali kesana Semua ketar-ketir Kaum musyrikin yang ada di Makkah Dulu kita pernah menyiksa mereka Dulu kita membunuh anaknya Dulu kita membunuh ayahnya Dulu kita membunuh pasangannya Matilah kita sekarang ini Namun ternyata apa yang terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Melarang untuk membalas mereka Rahmat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagi semesta alam Subhanallah Kemudian pernah suatu ketika Ada sahabat yang meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kita ini udah tersiksa banget ya Rasulullah Doain aja biar mereka tertimpa musibah Doamu kan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana doa-doa Nabi yang lainnya Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Saya diutus bukan untuk melaknat Tapi saya diutus untuk memberikan rahmat Lihat bagaimana interaksi yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Kepada kita semua Lalu para ulama kita memberikan batasan Jikalau urusannya adalah urusan duniawi Silahkan berteman dengan non muslim Maka kata Al-Quran Allah tidak melarang kalian untuk berinteraksi Untuk berlaku adil Untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang di luar kalian Subhanallah Maka kita diminta untuk tetap berlaku adil Ada orang yang sedang kecelakaan Kita bantuin tanpa bertanya agamanya apa Ada tetangga kita yang sedang kesusahan Kita berbuat baik kepada mereka Lihat bagaimana tetangga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Wanita ini membawakan daging kambing Yang ternyata yang sudah diracuni Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan segala menjizatnya Baginda Nabi sudah tahu Ini daging sudah diracuni Maka para sahabat yang telah mengetahui juga Langsung marah dan minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan engkau bunuh maafkan dia subhanallah Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetap berinteraksi baik terhadap non muslim Terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya Bahkan mereka pun sudah berbuat jahat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Lihat ketika di Medina Mereka bermuamalah barang Mereka berjualan Lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah yakni berhutang pula Jadi kita berinteraksi berteman Boleh-boleh saja Asal bukan urusan akhirat Yang urusan dunia silahkan Tapi kalau bersahabat urusan akhirat Maka ini tidak diperbolehkan Wallah sallallahu alaihi wasallam Iya jadi kalau berteman aja sih Mas siapa aja boleh Bahkan berniat juga boleh Ustaz Syam ya Boleh banget Makanya Nah ini kan kadang-kadang menyulitkan diri kita sendiri Padahal Rasulullah sendiri mengizinkan untuk itu Ini Masya Allah luar biasa Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya Baju perangnya sama Non muslim Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Syam Habib ya Nah sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islami Twinda Di segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama Dari Ed Bunga Pandan Sari Underscore 13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustazah Saya mau bertanya Apakah teman yang baik itu Mengatakan keburukan atau kesalahan kita di depan umum Yang otomatis mempermalukan kita Dan apakah teman yang baik itu selalu mengkritik kita Tetapi dia sendiri susah untuk menerima kritikan orang lain Mohon penjelasannya ya Ustaz Ustazah Mohon izin Ustaz Mulana dijawab Baik Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah teman yang baik itu mengingatkan kita ketika lupa Teman yang baik itu Membantu kita ketika butuh Maka kata Saidina Ali Carilah teman Dikala kita lagi sakit Itulah temanmu Dikala kalian susah Itulah teman sejatimu Tapi ketika kamu tanggal baru Gajian Sehat Bahagia Bisa jadi dia adalah teman untuk menghabiskan kuemu Maka Tetap tadi Kita jadikan patokan Teman itu adalah yang bisa diajak kerjasama Teman yang baik itu yang bisa menemani Menemani kita Yang dalam artian bisa menghibur Membantu dan sebagainya Dan mohon maaf Teman yang baik itu adalah yang bisa didatangi Karena ada juga teman Tidak bisa didatangi Dia jangan datangi Ki Minta didatangi terus Tapi gak pernah datang ke rumah temannya Ada juga yang kayak gitu Oh gitu kebalik ya Jadi macam-macam sih Jadi ada teman Dia saja mau didatangi Tapi dia tidak mau mendatangi Ada juga teman Dia aja mau datang Tapi kalau Eh giliran Aku mau ke rumahmu deh Enggak ada aku di rumah Gimana sih Jadi Kadang seperti itu sih Kalau Ustaz Mulana yang mana Aku dua-dua aja Kalau Mulana didatangi tau Orang kita syuting di rumahnya mulu Datangin mulu Kira ke rumah kita jarang-jarang Enak aja Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Terima kasih banyak Ustaz Mulana Dari Instagram At Ricky underscore Setiawan Ustaz Bagaimana nih dengan cara menegur sahabat Yang pacaran terus berdua-duaan Kadang Saya malah menjauh dari mereka Mau negur tapi takut salah kata-kata Padahal masih duduk di SMA loh Tapi udah kayak suami istri deketnya Wah Kayaknya Dia cembur Iya Kayaknya sih bisa jadi Iya kan Maksud Habib mohon izin Bip nih Bagaimana caranya menegur Ya yang baik untuk sahabat kita Supaya caranya ini Apa namanya Gak salah Apalagi ini tadi Pacaran Berdua-duaan Takutnya ini kan mendekati Zina Tapi biasanya kalau ditegur Malah dia lebih galak Karena apa? Karena lagi jatuh cinta Iya Ngiri aja sih lu Cari temen lagi yang lain sana Gitu ya Mungkin jenis Bip Jelas apabila kamu melihat kemunkaran Kamu melihat satu kemunkaran Maka hendaklah Dia merubahnya Kalau kamu punya kekuatan Dengan kekuatan kamu Kalau kamu gak punya kekuatan Dengan lisan kamu Kata-kata yang baik Kalimat yang baik Kalimat yang sopan santun Apabila kamu gak sanggup Takut jadi ribut Maka doainlah mereka Biar apa? Biar kesentuh hati dan jiwanya Dan itu adalah Selemah-lemahnya iman Dan Kalau misalkan kejadian yang seperti itu Melihat Nasihatilah dia Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Tanyakan sama sahabat kamu ini Sebagai perempuan Kamu akan rugi Kamu akan rugi Kamu akan rugi Belum tentu laki-laki itu Akan nikah sama kamu Kamu jangan deketin kayak gitu Gak boleh seperti itu Nasihatin Nanti kamu gak akan Dihargain sama suami kamu Kelak Kamu gak akan Begini-begini-begini Kasih tahu Kasih tahu dengan cara yang baik kamu Omongin dari hati ke hati Nasihatin dia dengan cara yang Yang baik Dan juga apa? Walatak rebuzina Innahu kana fahishatan Wasaa sabila Dan janganlah kamu mendekati zina Karena jelas Zina tersebut Adalah perbuatannya yang geji Dan suatu jalan yang buruk Dan itu adalah Jalannya syaitan Dan itu adalah Tipu dayanya syaitan Dan itu adalah Bisikannya syaitan Kalau berdua Manusia sama manusia Laki perempuan Satunya syaitan Ini berdua nih Syaitan di kanan bisikin Setan di kanan saya? Iya Oh bukan Habib kadang-kadang Kalau ngomong suka Habib gak salah Habib benar Cuma anda Nunjur ke saya Saya menguruskan Kalau berdua itu Kalau berdua itu adalah Syaitan yang mengganggunya Zina itu Diawali dari pandangan Oh iya benar Dilihatin Abis dipandang Jadi pandangan itu panahnya Panahnya Abis dilihatin Liatin Akhirnya kasih nomor telepon Akhirnya ngobrol Ngobrol Bicara Pandangan Abis itu bicara Abis dia udah bicara Terjadilah sebuah sentuhan Inilah yang haram Pandangan Bicara Sentuhan Haram Maka hukumnya Karena apa? Jelas itu adalah zina Jelaskan Kasih tahu sama dia Dampak zina ini luar biasa Pertama dosa besar Anaknya menjadi anak zina Hilangnya keberkahan Dalam dirinya Jiwanya Pandangannya Mukanya Dan semuanya Karena apa? Dia adalah berzina Dan jelaskan bahwasannya apa? Zina ini akan dampaknya fatal Luar biasa Jauhi Jangan dekati Karena Membahayakan diri kita Bikin malu orang tua kita Bapak kita berdosa Karena ulah kita Ayo Jaga diri kita Dan keluarga kita Tujuannya apa? Kita kan pengen masuk surga Bareng-bareng Kita kan pengen dekat Sama keluarga kita Satu atap di surga Pengen masuk surga Berarti caranya gimana? Dekatlah dengan orang-orang yang soleh Yang dekat kepada Allah dan Rasulnya Dan apabila sudah Gak bisa dinasihatin Kasih tahulah Orang yang dia hormatin Siapa nih yang dia hormatin? Kasih tahu Ini udah gak benar nih anak Ini udah dekat-dekatan Udah ganding-gandingan Udah mama papa Udah sayang-sayangan Wah inilah Subhanallah Kasih tahulah Ini teman baik ya Saya kasih tahu orang tuanya Biar apa? Biar ini anak Ditegur sama orang tuanya Atau ditegur sama orang Yang diseganin Dihormatin Jadi jangan kita negur ya Jangan Cari yang bisa menegur dia Yakni orang tuanya Betul Atau kasih tahu sama siapa lagi Sama gurunya Sama orang yang dekat dengannya Dengan orang yang Misalkan dia gak ada orang tuanya udah meninggal Yang membiayainya Oh jadi caranya juga harus yang baik Betul Lagian juga jadi teman juga jangan terlalu juga ngurusin orang lain Urusin diri sendiri dulu Jangan-jangan ngomong begitu Enggak tahu dirinya sendiri gitu juga lagi Nah saya mau tanya lagi sama Ustaz Molana Baik Wih Apa lagi? Apa lagi? Belum juga saya tanya udah baik-baik aja Apa? Iya jadi gini Ustaz Ada pertanyaan ke saya Kapan nih waktu yang tepat Kita itu memutuskan tali pertemanan dengan sahabat kita Memutuskan tali pertemanan sama sahabat? Karena kan Allah kan gak suka Yang namanya orang itu memutuskan tali silaturahmi Nah ini bagaimana Ustaz nih? Tapi boleh gak kita memutuskan silaturahmi dengan sahabat? Iya Pada saat kapan kita memutuskan? Iya Jawabannya gini Apa tuh? Saya jawab dengan pantun ya Sudah lebih cepat Lebih cepat? Cepat ya Oke Pergi ke Arab bersama Gugi Cakep Saya jawab sesaat lagi Maksudnya gitu Gak sekarang Ih bahagia banget sih Ya udah yang di rumah yang kemana-mana ya Jangan pindah-pindah channel Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Gugi itu siapa? Subhanallah Ustaz I T Terima kasih telah menonton!